Kediaman Rahami Di Elizabeth pula, tim penjinak bom polisi berupaya menjinakkan sebuah bom dalam tas ransel yang akhirnya meledak. Komponen alat peledak di New York dan New Jersey sama-sama terbuat dari panci bertekanan tinggi dan menggunakan telepon genggam sebagai timer. Peledakan bom terjadi menjelang sidang majelis umum PBB di kota New York, acara tahunan yang selalu mengundang pengamanan ekstra baik dari polisi lokal maupun polisi federal karena banyaknya pemimpin dunia yang hadir dalam acara ini. Agenda tahun ini adalah kembali munculnya ancaman dari kelompok ISIS, konflik suria yang kembali berkembang dan krisis inigran. Presiden Barack Obama yang juga berada di New York untuk sidang PBB memastikan bahwa pemerintahnya akan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Selain peledakan di New York dan New Jersey, ada insiden penusukan sembilan orang di sebuah mal Minnesota hari Sabtu lalu yang dilakukan pendukung ISIS yang akhirnya tewas ditembak polisi. Dari kota New York, tim VOA. Dari kota New York, tim VOA.